di coba seperti ini hasilnya sekarang coba yang biru oh ini kabel sampai panas bro sekarang coba yang biru sama yang biru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya punya ini ya bekasan yang kemarin sudah pernah dikasih magnet tapi magnetnya ini tidak begitu kuat kalau yang dinamo ini nanti masang magnetnya ini SN 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 muter beda sama dinamo bekas mesin cuci atau bekas mesin pompa air ini beda ini bekas dari mobil dinamo alternator mobil yang aslinya di bagian as rotornya ini kawat tembaga kawat tembaga ini untuk membuat magnet pada besi-besi yang disini nah jadi ini sudah saya roba sudah saya bongkar tembaganya dan ini tadinya sudah dikasih magnet tapi kurang begitu bagus hasilnya jadi nanti akan di pasang magnet yang lebih bagus lagi lalu lalu untuk memasang magnet saya akan pasang juga ini kawat bendrat ini kawat bendrat yang keluaran sekarang ya seperti ini ya putih ini saya pinggirin dulu nah ini kawat ini nanti dililitkan disini karena saya akan memasang magnet ketebalannya sekitar 1,5 mili eh 2 mili ketebalan 2 mili tapi ini lubangnya terlalu dalam jadi akan saya tambah bendrat bagaimana cara membuatnya oke langsung saja dibuat kalau beli bendrat segini ya ini ini 15.000 ini nanti akan dililitkan di as di asnya disini kenapa pakai bendrat itu supaya nanti daya lekatnya magnet itu lebih kuat lagi ini ada bantuan dari ini ya kawat bendrat supaya lebih gampang saya akan tambahkan ini nanti untuk mengikat magnet di bagian luarnya nanti biasa ditutup lakban kertas dan untuk lilitan pertama ini saya akan bantu juga menggunakan ini lakban supaya lebih mudah ini supaya lebih mudah dalam penggulungan saja lalu ini dililit seperti bikin lilitan tembaga tapi kalau ini tidak ada fungsinya untuk keluaran output ya ini hanya untuk memudahkan kita memasang magnet harus dipenuhi dulu video akan saya skip biar tidak terlalu lama nah kalau dirasa sudah cukup bendratnya lalu ini dirapikan menggunakan lakban ya seperti ini nanti disini untuk pelekatnya ada saya menggunakan double tip ini untuk megangin ini ya untuk megangin magnet sementara ini sudah diputus dulu nah ini sudah ya segini dulu selanjutnya setelah ini lakban kertas selalu dikasih ini dulu ini dalemannya bendrat semua ya biar nanti magnetnya bener-bener nempel nanti disini ada ini double tip lalu ada magnet habis magnet nanti ditutup ini lagi lakban kertas lagi selamat menikmati selamat menikmati oh iya cara pemasangannya juga sama seperti ini S, N, S N, S N, S, N sampai selesai tidak seperti dinamo mesin cuci ataupun dinamo pompa air nah ini magnetnya ya seperti ini seperti yang kemarin-kemarin karena saya punya banyak ada 60 cara pemasangannya tepat ada di posisi tengah tengah ini ya bekas bekas besi yang ini yang kesini tadinya segitiga nah ini posisinya disini ini dilompati saja ya pemasangannya yang penting cara masangnya S, N, S, N muter nah ini sudah ya sudah hampir selesai tetap pemasangan seperti ini nempel, nolak, nempel nolak, nempel nolak nempel, nolak disini nolak lagi disini nempel lagi disini nolak lagi sampai selesai jangan sampai ada yang nonjol ya nanti bisa bentur ke bagian stator ini sudah rata seperti ini tinggal dikasih lapban kertas lagi untuk mengencangkan ya untuk memegangi ini magnet oke ketika terima kasih hasilnya sangat kuat karena ini didasari memakai kawat ya jadi terlekatnya makin yang kuat ada bantuan dari pindrat tuh coba untuk tang Tuhan ini kalau magnetnya kuat seperti ini berarti bisa normal tuh supaya tidak terlepas nah disini nih yang terakhir memakai lim korea ini sudah saya tambahkan kabel-kabel ini untuk keluaran nanti Hai sebenarnya ada empat kabel yang harus dikeluarkan tapi saya memakai tiga saja ini ada lagi satu tapi yang akan saya pakai cuma tiga dan untuk asnya juga sudah siap tinggal dipasang ya terima kasih sekarang saatnya dicoba ini sudah rapi ya sudah seperti ini tinggal dicoba memakai gerinde eh memakai bor yang mudah kalau untuk teman-teman yang butuh untuk kincir tinggal memakai kincir kalau ini hanya sekedar mencoba seperti biasa dicobanya menggunakan bor ini ya dicoba di ini bonslet dicoba seperti ini hasilnya hai 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 sekarang coba yang biru Oh ini kabel sampai meleleh bro panas bro sekarang coba yang biru sama yang biru hai 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 ini kabelnya sampai meleleh bro hai 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 inni hasilnya mantap besok-besok dicoba menggunakan lampu karena ini tadi dikonsletin jadi ini agak anget oke terima kasih demikian cara pemasangan magnet pada dinamo bekas alternator ini caranya di track ulang dari depan silahkan silahkan di track ulang dari depan videonya kalau belum paham terima kasih salam kreatif